Sebuah misteri selalu menjadi hal menarik untuk dibicarakan. Di dunia ini terdapat beberapa misteri yang kebenarannya masih menjadi tanda tanya, seperti keberadaan harta karun. Misteri-misteri tersebut memang kebanyakan masih sulit untuk dipecahkan, namun tetap mengusik banyak orang untuk mengungkapkannya. Harta karun sendiri ada yang memang sengaja direncanakan persembunyiannya, namun ada juga yang terjadi secara tidak sengaja. Pemirsa, inilah tujuh misteri keberadaan harta karun di dunia versi on the spot. Berikutnya adalah misteri keberadaan harta karun di perairan Bangka Belitung. Wilayah Indonesia yang bertetangga dengan Selat Malaka ini, dulunya merupakan wilayah tersibuk yang sering digunakan sebagai jalur transportasi perdagangan dunia. Namun kabarnya bukan hanya sebagai jalur perdagangan dunia, di perairan tersebut juga terdapat harta karun. Pada tahun 1999, dua orang pemburu harta karun asal Australia dan Jerman pernah mendatangi perairan Bangka Belitung untuk menemukan keberadaan harta karun tersebut. Michael Hatcher dan Tillman Walter Frank kemudian berhasil menemukan dan mengangkat harta karun di perairan ini. Harta berharga itu berupa kapal teksing, yang konon merupakan peninggalan dari dinas Tiching yang bernilai sekitar 32 miliar rupiah. Oleh kedua penyelam ini, sebagian dari harta karun tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan selebihnya dibawah ke Jerman. Berikutnya adalah misteri keberadaan harta karun di India. Di sebuah wilayah bagian selatan India ditemukan harta karun yang tersimpan dalam sebuah gudang rahasia bawah tanah pada sebuah kuil. Harta karun itu terdiri dari berbagai perhiasan berharga, batu mulia, dan koin emas yang konon merupakan hasil sumbangan dari para pengunjung kuil selama berabad-abad. Penemuan harta karun ini terjadi pada tahun 2011. Diperkirakan nilai harta karun tersebut setara dengan 187 triliun rupiah. Atas penemuan harta karun ini, kini pihak keamanan India membuat pengamanan yang begitu ketat di sekitar kuil. Harta karun tersebut disimpan rapi di dalam kuil dengan sistem pengamanan teknologi yang begitu tinggi. Berikutnya adalah misteri keberadaan harta karun di dasar Danau Isabel, Guatemala. Misteri keberadaan harta karun ini berawal dari keyakinan seorang profesor bernama Joachim Ritzdijk. Ia menyatakan bahwa dirinya telah menemukan petunjuk lokasi keberadaan harta karun seberat 8 ton milik suku maya yang telah berusia ratusan tahun. Profesor di Universitas Dresden ini telah mempelajari kebudayaan suku maya selama 40 tahun. Bahkan salah satu penelitiannya adalah catatan-catatan kuno mengenai kebudayaan suku maya. Melalui catatan tersebut, Joachim percaya kalau harta karun seberat 8 ton milik suku maya terdapat di dasar Danau Isabel. Berikutnya adalah misteri keberadaan harta karun di pulau Oak, Kanada. Pada 1795, seorang remaja bernama Daniel McGinnis menyusuri sebuah daerah di pulau Oak, Nova Scotia, Kanada. Ia menemukan permukaan tanah berbentuk bulat dan lebih rendah dibanding tanah di sekelilingnya. Di atas permukaan yang aneh itu terdapat sebuah pohon-pohon yang rantingnya seperti dipotong untuk membentuk sebuah katrol. Beberapa hari kemudian, Daniel dan teman-temannya menggali tanah tersebut hingga kedalaman 30 meter. Lagi-lagi, mereka menemukan lapisan kayu berbentuk bundar menjadi lapisan penutup lubang itu. Pengalian pun dihentikan dan ditinggalkan selama 8 tahun. Tahun 1802, seseorang bernama Simon Lynch mengunjungi lubang tersebut dan kembali menggalinya semakin dalam hingga kedalaman 90 meter. Anehnya, setiap penggalian 10 meter, Simon dan timnya menemukan lapisan seperti pelindung yang sama. Kesokan harinya, mereka kemudian terkejut ketika melihat lubang yang telah mereka gali itu digenangi air setinggi 33 meter. Penggalian terpaksa kembali diberhentikan. Mereka meyakini kalau di tempat penyimpanan harta karun itu sengaja dibuat pelindung agar sulit ditemukan keberadaannya. Dan hingga kini keberadaan harta karun itu masih menjadi misteri. Kepulauan Kokos adalah sebuah wilayah luar negeri Australia yang terletak di samudera India. Seorang insinyur Inggris bernama Sean Whitehead memimpin sebuah ekspedisi arkeologi untuk menemukan harta karun yang diakini terpendam di Pulau Kokos yang nilainya mencapai 2 triliun lebih. Harta karun itu diduga terdiri dari 113 patung yang terbuat dari emas, 200 peti berisi perhiasan, 273 pedang batu mulia, 1000 berliat, dan ratusan batang emas dan perak lainnya. Dalam menjalani misinya ini, Sean bersama 15 peneliti lainnya berencana menggunakan helikopter tanpa awak yang dilengkapi kamera khusus untuk menangkap berbagai titik yang diakini lokasi keberadaan harta karun tersebut. Namun ekspedisi yang memakan waktu 10 hari itu tidak menemukan tanda-tanda keberadaan harta karun. Sean meyakini harta karun tersebut tersimpan di dalam gua alami yang keberadaannya telah terkubur dalam tanah akibat longsor yang terjadi di kepulauan tersebut. Selanjutnya adalah misteri harta karun pasukan Nazi di Danau Toplitz, Austria. Pada 1945, di sebuah wilayah pegunungan Alphen yang terpencil, seorang wanita bernama Ida Weisenbacher diminta petugas Nazi untuk mengeluarkan kereta kudanya. Lalu petugas lain segera mengeluarkan kotak-kotak besar kemudian memasukkannya ke dalam kereta. Di setiap kotak itu terdapat tanda berupa kata dan angka yang sama sekali tidak memberi petunjuk mengenai isinya. Petugas Nazi itu lalu meminta Ida untuk berangkat ke Danau Toplitz. Sesampainya di danau, seluruh isi kotak dari dalam kereta dibuang ke dalam danau. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi asal mula misteri keberadaan harta karun Nazi di danau tersebut. Pada 1983, seorang profesor bernama Juan Sprick melakukan penyelaman di Danau Toplitz untuk membuktikan keberadaan harta karun Nazi. Namun dalam penyelamannya itu, ia hanya menemukan peti-peti berisi uang palsu dengan peralatan militer lainnya. Akhirnya muncul spekulasi bahwa di danau tersebut masih tersimpan emas-emas batangan Nazi yang disembunyikan. Diduga harta karun tersebut senilai 25 triliun rupiah. Sayangnya hingga kini keberadaannya masih menjadi sebuah misteri besar. Diawali dengan misteri keberadaan harta karun di perairan Cirebon, Jawa Barat. Selain mengandung kekayaan alam yang berlimpah, wilayah perairan Indonesia ternyata juga menyimpan banyak titik keberadaan harta karun bernilai tinggi. Harta benda berharga tersebut merupakan tumpukan benda-benda kuno bersejarah yang keberadaannya sangat mempesona. Mulai dari tumpukan mutiara laut asli dari masa lalu hingga ratusan buah pecahan batu permata rubi merah menyala. Selain itu ditemukan juga bongkahan batuan obsidian sejernih kristal yang sudah berusia seribu tahun. Kemudian juga ditemukan berbagai emas dalam bentuk rupa dan berbagai benda peninggalan penjajah yang menyimpan nilai sejarah begitu tinggi. Kelimpahan harta karun tersebut ditemukan dalam sebuah kapal kayu karam yang tenggelam di perairan Cirebon. Total dalam kapal karam tersebut ditemukan kurang lebih 273 ribu harta karun. Konon seluruh harta karun yang ditemukan ini ditaksir bernilai 760 miliar rupiah. Pemirsa itulah 7 misteri keberadaan harta karun di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!